Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 yang kami hormati Ibu Haja Andi Susila Wadjaris beliau selaku manajer PT Almarham Kalunya Utama atau UMKU yang kami hormati Bapak Ustaz Helmi Jadwita Bismillahirrahmanirrahim Demikian tadi telah kita menggunakan menggunakan suci Al-Quran Semoga yang membacakan dan kita yang menengahkan mendapatkan pahala dari Allah Semuanya kuara Amin Ya Allah Baik Bapak Ibu Acara selanjutnya waktu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Andi Susila Wadjaris kepada beliau kami bersilai Para hadirin sekalian calon-calon tamu Allah yang dimuliakan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta karunianya kepada kita semua Wabarakatuh khusus kepada hadirin sekalian yang insya Allah besok akan berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah labbaikallah 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 syarikat kalakalat ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah salawat serta salam kita aturkan kepada jinjuran kita Nabi Muhammad salawat serta salam yang telah membimbing kita sebagai umat islam dalam menjalankan agama islam serta membimbing kita untuk mengerjakan umroh di tanda-tanda kegungannya bapak ibu sekalian yang umroh kami informasikan bahwa NRA merupakan suatu holding yang membawahi empat perusahaan biro perjalanan umroh dan raji pertama adalah PT Nurima Al-Wali yang biasanya disebut NRA kedua PT Al-Marhama kerunia utama yang kau ketiga PT Al-Hayrat BSA dan keempat PT Aruna di dalam rombongan ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada yang mendaftar di NRA ada juga yang di MKU ada yang di Al-Hayrat BSA ataupun ada yang di PT Aruna tapi dalam pelaksanaan perjalanan nanti bapak ibu akan menjadi satu rombongan dan menjadi tanggung jawab NRA Holding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bapak ibu ini untuk bersikap waktu itu saja dari kami memang hanya sedikit mengingatkan saja berhubung ini perjalanan yang membutuhkan kegiatan fisik Bapak ibu keperluan cairan buat yang sehat harus banyak minum buat yang jantungnya sudah payah maupun yang kejam itu yang harus hati-hati untuk itu memang harus kontrol ke dokter dulu ketahui kondisi bapak ibu saat ini sebelum terangkat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu wa'ala ashrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa bawlana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmanna illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du Bapak ibu ibu mari sama-sama kita doa ikuti setelah saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Rabbi auzi'ni auzi'ni an ashkura ni'mataka ni'mataka alati an amta alayya wa ala wa ala wa lidayya wa an a'mala salihan 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 tardahu wa adkhirli bi rahmatika bi ibadika salihi bi ibadika salihi lalbaik Allahumma lalbaik 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 la syarika lalbaik 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 inna alhamda wa al-ni'mata wa al-ni'mata laqawal mul laqawal mul la syarika la syarika hadratul wahbarah bin para asyatir yang sama-sama kita hormati ammukarom bapak ustadah ya di dan ammukarom ustadah abduh khani ibu ibu bapak bapak calon-calon tamu Allah yang semoga mendapatkan kejutan ridot dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggunakan Garuda ga 981 itu pesawatnya akan terbang pada jam 11.35 menit bapak ibu sudah dapat ini kartu kontrol ini sudah nah disini ada keberangkatannya apakah pakai emirat apakah pakai Garuda ini dan bahkan nama teman sekamar pun juga ada di belakang yang maharimah me妈ullah maharimah di belakang ini adalah januar kegiatan ini jadi ini kalau bisa bapak ibu ibu besok bawa jangan dibawa jangan disipan dirumah karena ini merupakan januar kegiatan kita nah kemudian maharimah muna Yang terbang Dengan pesawat Garuda Pesawat Garuda akan terbang Pada jam 11.35 Waktu Indonesia bagian Barat Tiga jam Sebelum keberangkatan Mohon sudah berada di Bandara Soekarohat Jadi kalau berangkat Jam 11.35 Maka paling lambat setengah Sembilan sudah berada di Bandara Soekarohat Sedangkan yang terbang Menggunakan Emirat Yang akan terbang pada jam 17.55 Tiga jam sebelum keberangkatan Juga sudah berada di Bandara Soekarohat Dimana? Di Terminal 3 Gapnya Gap 3 Bapak Ibu Disana NKRA menyiapkan Pake kronik Ada nomor bisnya Bapak Ibu, Ibu, mohon maaf Perhatikan nanteknya Nah di name tag Nih name tag kan ada pin tuh 16 misalnya 16 itu berarti bis 16 Nanti di troli tersebut Ada tulisan 16, 12 Cari troli tersebut Untuk ngambil paspor Lalu nomor di bawahnya itu bukan nomor kursi Nah itu di bawahnya kan ada 25 Ada apa? Itu bukan nomor kursi saya ingatkan Tapi adalah administrasi NRA Kenapa? Satu sebabnya kalau yang namanya Muhammad Dalam satu bis bisa jadi tiga orang Ya kan? Begitu di abisir Muhammad Ngacu semuanya gitu kan? Nah untuk memudahkan Maka dikasih loh Mereka itu bukan nomor kursi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat Ibu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini baru yang umurku besok Baik Ibu Bapak Alhamdulillah Telah kita dengarkan bersama-sama Koparan dari guru kita semua Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Ilmu yang disampaikannya Menjadikan manfaat kepada kita semua Baik Ibu Bapak Terakhir Saya akan mempraktekan Tentang bagaimana Memakai dua halai kain ikhra Dan tentunya ini Khusus bagi Bapak-Bapak Tidak boleh dipakai bagi Ibu-Ibu Para jawa yang dihormati oleh Allah SWT Bapak-Bapak Ini dianjurkan hanya dua halai kain ikhra Yang pertama disarungkan Kemudian yang kedua diselendangkan Tentunya di dalam memakai pakaian ikhra Ini Yang disarungkan terutama Ini tidak ada batasannya Tidak ada kebakuannya Harus begini Harus begini Tidak ada Yang penting Yang pertama Menutupi aura Kemudian yang kedua Bebas bergerak Bebas melangkah Jangan kain ikhra Ini boleh dipanjangkan Kita lempuran buat jengkal Kalau begini Ini dilebihkan Sama begini Nanti yang pendek Ini ditarik ke belak Bergerakkan Jadi ini akan lebih Ini yang disarungkan Kemudian kalau yang diselendangkan Ini biasa Ketika kita belum melaksanakan toaf Maka sunnah Baru kiri dan kanan Ini ditutup Jadi Bapak Ketika sudah melaksanakan Niat dirgir Ali Maka baku kiri dan kanan Ini ditutup Dan juga ini untuk melindungi Angin ketika ada di dalam bis Karena bisnya Bombanya ACnya Terlalu kencang Maka ini Sedikit untuk menutupi Rasa dingin kita Akan tetapi Walaupun memang ini Boleh kita Menutupi rasa dingin Tapi jangan keterlaluan Ada yang keterlaluan Seperti gimana Begini Bapak dinginnya Ini dia begini Di dalam bis Nah ini tentunya Kenadan Karena tadi Sudah dijelaskan bahwa Tidak boleh Menutupi kepala Ketika mau melaksanakan toaf Maka disunahkan Alihidriba Artinya apa? Membuka Bahu yang kanan Jadi bagi Bapak-Bapak Ketika mau melaksanakan toaf Maka bahu kanannya ini dibuka Jadi selama putaran toaf Bahu kanannya ini terbuka Ketika sudah selesai Melaksanakan toaf Tujuh putaran Kemudian mau melaksanakan Salah sunah toaf Kembali lagi Bahu kanannya Ditutup Sampai ketika Mau melaksanakan Sa'i pun Sampai akhir sa'i Ini bahu kanannya Ditutup Jadi bahu kiri dan bahu kanan Ketika sudah melaksanakan toaf Tujuh putaran Maka bahu kiri dan bahu kanannya Ditutup Mungkin itu saja Sekedar Mempraktekan Peragaan Makaik-kaini Terima kasih Baik Baik Semoga Dapat bermanfaat Bagi bapak ibu sekalian Dan kelak dalam Melaksanakan Ibadah Umruh di Tanah Suci Dapat melaksanakannya Dengan baik dan benar Baik bapak ibu Acara demi acara Telah kita laluri Marilah kita tutup acara Perasori hari ini Dengan membacakan Alhamdulillah Bersama-sama Saya dengan Ika Membuat cara Memucapkan Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Apabila ada Tutur kata yang salah Mohon dibukakan Bintu maaf Yang sebesar-besarnya Karena manusia Tidak jauh dari Kesalahan Dan yang benar Datangnya itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih